Saya ingin melakukan konfigurasi VoIP dengan Asterix di Debian 9 Jadi VoIP itu adalah teknologi transmisi suara melalui IP atau internet Sedangkan Asterix itu adalah softwarenya Jadi software IP PBX untuk membuat layanan komunikasi telpon yang menggunakan IP atau internet Yang disuruh tadi layanannya yaitu VoIP teknologinya teknologi VoIP Nah untuk topologi yang saya gunakan disini menggunakan modem dari Indy Home Dengan IP 192.168.1.114 Untuk klien menggunakan handphone, 2-2 handphone Kemudian untuk laptop saya digunakan untuk konfigurasi Asterix Nah di Asterix, Debian 9 Asterix Nah di PMP-nya nanti atau di PMP-nya kita menggunakan network adapter bridge Kenapa saya menggunakan network adapter bridge? Network adapter bridge itu Dengan menggunakan network adapter bridge itu Seakan-akan si server yang ada di Dian 9 saya yang ada di lab dalam laptop saya itu Terhubung secara fisik dengan si router Sehingga klien saya yang terhubung dengan router Dapat mengakses VoIP atau Asterix yang sudah dikonfigurasi sebelumnya Karena satu jaringan Nah disini IP-nya untuk satu jaringan kita buat 192.168.1.124 Dan di PMP-nya nanti akan terhubung dengan si router Router terhubung dengan si server yang ada di laptop saya dengan network adapter bridge Nah di sini kita langsung saja ke VMware Nah di PMP-nya ini kita edit Yang mana kita virtual network adapter Nah disini kita aktifkan dulu bridge Network adapter bridge Nah disini kita pilih setting Setting Untuk Nah secara default Vmnet 0 Vmnet 0 Vmnet juga bridge Saya punya bridge Nah disini kita juga Milih aja bridge Kemudian bridge tool-nya ini Kita pilih Kartu jaringan yang kalian gunakan Nama kartu jaringan yang kalian gunakan Kalau disini saya menggunakan wireless adapter Namanya Ppli Kalau mungkin kalian masih bawaan internal Dari laptop-nya mungkin Qualcomm atau Teros Jadi oke Kemudian disini Tidak saya pilih Use local DHCP-nya Tidak saya pilih juga Nah disini Tidak saya pilih Jadi oke aja Langsung oke Setelah itu Nah yang untuk DPS 9 Yang untuk asterisk Kita edit juga Kita edit Nah disini Nah pun ada pertama Masalah segmen Kita ganti ke Vmnet 0 Yang kita update Sejadikan Kita oke Nah setelah itu Kita dilakukan Nah ini disini Kita enter Ini saya cek dulu Interface di Debian saya Nah interfacenya NSD3 namanya Kemudian kita Konfigurasi IP Nah sebenarnya Disini kita tuliskan auto Kemudian nama Kaku Jaringan Db NSD3 IS Kemudian kita Ketika NSD3 Lagi Innet Statik Nah sebenarnya Kalian bisa menggunakan NGP juga Bisa Tapi disini Saya konfigurasi Statik saja Sesuai topologi Tadi 222 S24 Nah disini Kurang Address Setelah itu Gateway Nah gatewaynya Kita arahkan IPnya Ke Si Server Si Router Si Modem Indial Maksudnya Setelah itu Kita Setelah itu Kita Setelah itu Kita Restart Nah oke Kita Cet IPnya Sudah Terubah IPnya Sudah Ada Setelah itu Kita Coba Lakukan Pink Ke Si Modem Indihome Nah Terhubung Dan juga Kita Coba Berhubung Nah disini Kita Sudah Bisa Melakukan Instalasi Asterix Jadi Asterix Ini Software Untuk Membang IP Salah Satu Software Mungkin Bisa Ada Blicker Nah Asterix Ini Ada Di Alpen Kita 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 Pilih Saja Saja Disini Saya Menggunakan DVD DPD Sudah Selesai Instal Asterix Kemudian Kita Kepang Contribulasi Nanos SRC Slash Devouse S Asterix Disini Run Asterix Kita Hapus Bagarnya Agar Re-Oksikulasi Kemudian Nol Kita Dari Yes Simpan Kemudian Konfigurasi RTC Lanos Selesai 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 Setsip Selesai 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 Di Selesai Ini Kita Menghapukan Konfigurasi Untuk Selesai Nah Disini Kita Ketikkan Perintai Jumlah kemudian konteks konteksnya konteksannya kemudian kita bin bin adf-0.0.0 Hai kemudian setelah itu port portnya 5060 layu disini kita menambahkan ekstensi nomor telepon misalnya seribu 1111 kemudian konteks konteksnya kita bisa nama TKJ setelah konteks kemudian table-nya nunggu lain setelah table username ini kemudian secret nih adalah password kita samakan jadi ini kalau harusnya dengan kemudian kita buat lagi untuk lain satunya 22 konteksnya masih dalam satu konteks yaitu di konteks stkj Hai ibunya pen-tipenya friend kemudian user name-nya nanti secret digunakan untuk saat mendaftarkan user ini lagi aplikasi softphone juga dynamic nah kemudian kita simpan selanjutnya kita ke aktivasi ekstensi atau bagiannya ekstensi 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 kurang dot com naik paling bawah kita tambahkan extend-extend spasis itu adalah bentar disini awal ditambahkan dulu konteksnya dari order-order mungkin tadi konteksnya yang satunya adalah TKJ-TKJ ada dua nomor ini pereksan TKJ ekstensi nomor 111 kemudian priority 1 kemudian daya telepon sip menggunakan kotor kalsif saya saat tertulis lagi nambah aslinya dan 10 111 koma dua titik enggak 222,1 koma daya manapun dan parameter menggunakan kotor kalsif nomornya 222 koma 0,5 koma daya eh koma hang up oke setelah itu kita simpan dan selanjutnya kita restart selesai langsung satunya oke dan coba di sini kita daftarkan klien kita, nah jadi kita sambungkan dulu handphone saya ini dengan jaringan wifi yang terhubung dengan aktor saya, nah sudah terhubung kemudian baru kita buka server nah di zoiper ini kita masukkan username nya 111 di paspornya denik kemudian credit account dan snapware provider kita isi dengan server Asterix D9 kita kita skip, nah disini font zip udp, kita finish, nah disini sudah ada status account is ready untuk klien satunya ini kita juga daftarkan kurang lebih sama caranya yang pertama kita username nya kita isikan dengan ekstensi nomor ekstensi nya kemudian passwordnya kita tadi untuk yang dua-dua adalah nah setelah itu kita create account, now username provider IP dari Debian 9 kita yang ada Asterix nya kemudian kita next, kita skip disini gagal karena kita belum menghubungkan kepada wifi yang menghubungkan ke modem indihome nah coba kita ulangi lagi, nah dari sini kita skip, nah disini sudah dapat nah jadi tadi belum satu jaringan dengan si router modem pada topologi, nah disini finish nah untuk disini coba kita telepon si 111 nah kita telepon nah disini nah disini nah disini ada pesan masuk nah nah coba kita telepon dari handphone kali ke Arisa ya kita telepon nah disini kita telepon nah disini ada yang masuk kita jawab nah ini terhubung halo ini handphone saya ini dia terhubung ini bisa dimatikan oke buat saya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk konfigurasi Asterix membangun OIP menggunakan software Asterix di Debian 9 terima kasih saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih